Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman ruhani Hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021 Kita merayakan Pista Wajib Santo Agustinus Uskup dan Pujangga Gereja Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 14-30 Kita diingatkan bahwa dalam keunikan Setiap kita diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan sekecil apapun Mayrak terberdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau mengingatkan kami Supaya tetap tekun mengembangkan talenta yang sudah engkau berikan kepada kami Sesuai dengan kesanggupan kami Kami mohon, sadarkanlah dan doronglah kami akan selalu setia Mengembangkan talenta yang sudah engkau berikan kepada kami Supaya bisa menghasilkan buah Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Bab 25 ayat 14 sampai 30 Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpaman berikut kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan kartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba-hamba yang menerima lima talenta itu Yang menjalankan uang itu Lalu beroleh labah lima talenta Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian juga Dan berlabah dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi Dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang Dan ia membawa labah lima talenta Katanya Tuhan lima talenta tuan percayakan kepadaku Lihat Aku telah beroleh labah lima talenta Maka kata tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu Katanya Tuhan Dua talenta tuan percayakan kepadaku Lihat Aku telah beroleh labah dua talenta Maka kata tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul Engkau telah setia memikul tanggung jawab Dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu Dan berkata Tuhan Aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu Di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan Maka jawab tuan itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku Semenuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Karena itu Sudahlah seharusnya uangku itu Kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya Serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu Kedalam Campakanlah hamba yang tidak berguna itu Kedalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kita diberi kesempatan Untuk kembangkan talenta Tuhan Hari ini kita merayakan Pesta Santo Agustinus Uskup dan Pujangga Gereja Ia lahir dari satu keluarga kaya Bapaknya seorang tuan tanah yang kaya raya Tetapi tidak beragama Tetapi kemudian dipermandikan Masuk Katolik menjelang saat kematiannya Kekafiran bapaknya Turut mempengaruhi kehidupan Agustinus Agustinus tidak dipermandikan Sejak masa kecil Ia baru dipermandikan Sewaktu ia sudah menginjak masa dewasa Ibunya Monica Seorang Katolik yang sangat setia Ia selalu mendoakan suami dan anaknya Monica sungguh menanamkan Benih iman Nilai-nilai Kristen Kepada mereka Doanya bertahun-tahun menghasilkan buah Suami dan anaknya bertobat Dan memberi diri untuk dipermandikan Masuk Katolik Agustinus seorang anak pintar Karena kepintarannya Ia dikirim oleh orang tuanya Untuk studi di Roma Belajar retorika dan bahasa Latin Di Roma kehidupan moralnya rusak Saya sudah menyelesaikan studinya di Roma Ia pindah ke Milano Mengajar retorika di sana Karena kehebatannya dan mengajar Karena kehebatannya dalam mengajar Dan kefasiannya dalam berpidato Begitu banyak orang senang Mendengarkan dia Di Milano ia dekat dengan Uskup Ambrosius yang saleh Hatinya tersentuh oleh cara hidup Uskup Ambrosius Kotbah Uskup Ambrosius juga turut Mempengaruhi hidupnya Pada suatu hari Agustinus mendengar suara ajaib Seorang anak Kata anak itu Ambillah Dan bacalah Tanpa banyak berpikir Agustinus menjamah kitab suci Yang ada dekat situ Membukanya Dan membacanya Yang ditulis oleh Paulus Untuk cemat di Roma Bunyinya Marilah kita hidup sopan Jangan dalam pesapora Dan kemabukan Jangan dalam perselisian Dan iri hati Kenakan Tuhan Yesus Kristus Sebagai pelengkap senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu Untuk memuaskan keinginannya Diambil dari Roma Bab 13 Ayat 13-14 Sesudah membaca tulisan itu Agustinus akhirnya terbuka pikirannya Dan melihat kebenaran Kemudian ia bertobat Dan dipermandikan Masuk Katolik Selanjutnya Ia masuk seminari Ditabiskan Imam Sesudah ditabiskan Ia membantu Uskup di Hippo Afrika Utara Sewaktu Uskup Hippo Meninggal Ia diangkat menjadi Uskup Hippo Sebagai Uskup Ia melayani umatnya Dengan hati Ia menulis banyak buku Lewat buku dan kotbanya Ia salurkan pikiran-pikiran Yang mengajak orang Untuk bertobat Agustinus sudah menjadi Inspirator bagi banyak orang Ia sangat menaruh Perhatian besar pada umat Terutama yang miskin Dan melarat Ia melayani mereka Dengan sangat setia Itulah pemimpin yang sudah Menciwai kepemimpinan Yesus Kristus Agustinus berubah Di masa lampau Hidupnya sangat bertentangan Dengan nilai-nilai Injil Kemudian berubah Menjadi pencinta Kristus Penip-penis sabda Allah Yang diajarkan oleh ibunya Santa Monica Berkembang Dan bertumbuh Kemudian menghasilkan buah Agustinus sudah memanfaatkan Waktu dan kesempatan Secara baik Agar bisa berubah Talenta yang diberikan Tuhan Sudah dimanfaatkannya Dengan sangat baik Sehingga dia bisa menjadi Seorang pemimpin Yang sangat baik Dan sudah bisa Menjiwai Kepemimpinan Yesus Kristus Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Kepada kita masing-masing Tuhan sudah beri kita Talenta sesuai dengan Kemampuan kita Kepada kita sudah Dianugerahkan kehidupan Dengan keunikan Dan sirikas Kita masing-masing Dalam keunikan itu Setiap kita diberi Kesempatan Untuk mengembangkan Talenta Sekecil apapun Karena itu Sebagai pengikut Kristus Setiap waktu Dan kesempatan Haruslah dilihat Sebagai anugerah Tuhan Yang harus kita isi Dengan baik Agar talenta yang sudah ada Dalam diri kita Harus kita kembangkan Agar bisa menghasilkan buah Bersama Santo Agustinus Dan Bunda Maria Kita berdoa Tuhan Sadarkanlah kami Doronglah kami Untuk selalu Setia Dalam Mengembangkan talenta Yang sudah Engkau berikan kepada kami Agar bisa menghasilkan buah Doa ini kami sampaikan Dalam nama Kristus Tuhan kami Amen Marilah kita mohon Berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan Pada hari ini Dan segala aktivitas kita Sepantar hari ini Dilindungi Dibimbing Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!